Buya Yahya menjawab Baik kemudian pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau bertanya Saya seorang istri Mau minta pedoman perihal hal-hal yang halal dan haram dalam hubungan suami istri Sebab suami saya kadang minta yang aneh-aneh dan menurut hati saya itu tidak benar Baik Ada koidah Koidah sederhana Bahwa Engkau sebagai seorang suami boleh berbuat apapun dengan istrimu Dalam hubungan suami istri Asalkan anda hindari dua hal Yang terpertama adalah Mohon maaf Berhubungan di lobang belakangnya seorang istri Lobang belakang Lobang buang air besar Haram dan dia tawar disini Yang kedua adalah Di jalur depan waktu wanita dalam keadaan head Lobang depan dalam keadaan head Setelahnya anda bebas Nah bebas Artinya Bebas itu boleh anda bagaimanapun boleh Hanya sekarang Ada hal lain lagi Di luar ini Yang menjadikan seorang pengen aneh-aneh itu apa sih? Mohon maaf Zamannya zaman rusak Tontonan Ini bisa jika istrinya bahan cobaan Gara-gara matanya melihat Film-film kotor Film-film kotor gara-gara itu pengen Akhirnya apa? Gara-gara film kotor yang dilihat ingin Dengan istrinya dengan bermacam-macam Tidak akan menemukan kepuasan pada akhirnya Kalau sudah menemukan kepuasan Akhirnya ngomong Istriku tidak bisa kau begitu Coba kau seperti di film itu Nah ini Ini gara-gara tontonan Jadi kenapa kau banyak minta macam-macam Karena tontonan dan sebagainya Kemudian Ada hal yang Dalam hubungan suami istri Kita harus menjaga perasaan pasangan Yang tidak nyaman bagi dia Hendaknya kita hindari Kadang ada Ada sebagian Mohon maaf Ada seorang istri yang memang Risih kalau dicium sama suaminya Tidak tahu risihnya karena kumisnya terlalu tajam Atau jarang sikat gigi Atau macam-macam Saya tidak paham itu Waktu istri ngomong begitu Saya tidak berani bertanya Saya tidak tahu Artinya mohon maaf suami Tahu diri deh Kalau istrimu lagi risih itu Berarti koreksi Jangan-jangan saya kurang bersih Atau sebaliknya Seorang istri kalau suami Tiba-tiba kok kurang semangat Harus koreksi diri Mungkin ada aroma Aroma dari badan kita yang kurang nyaman Dan sebagainya Artinya kita semua koreksi diri Baik seperti itu Jadi Menghargai pasangan Dengan cara Yang dia tidak suka Jangan dipaksakan Yang dia tidak suka Jangan dipaksakan Sampai mohon maaf Seorang istri Dia sudah biasa sama suaminya Tapi mohon maaf Ada yang ngadu Kalau mohon maaf Wilayahnya dipegang Sama suami Dia digeli Mohon maaf Ya jangan dipaksain Seorang suami Tapi kalau berhubungan Ya biasa Jadi ada macam-macam Model manusia Kita memperhatikan pasangan Nanti kan lambat laun Saling mengerti kan Kemudian Koidah bercinta adalah Selagi itu halal Dan sebagainya Berusaha lah Engkau untuk Mengimbangi pasanganmu Di dalam urusan Irama Seni dalam bercinta Ini boleh mengimbangi Cuman Mengimbangi Bukan mengimbangi Suami yang sering nonton Film kotor Anda akan nyusep Atau istri yang suka Nonton film kotor Sehingga suami yang Memerakuin begini Begini Nonton film kotor Adalah bahaya secara Psikologi juga Secara akhlak Tidak baik Dan secara Secara akhlak Juga tidak benar Jangan percaya Dengan omongan orang Boleh nonton film Perno Untuk suami istri Itu melihat Gambar aurat Dan itu akan Merusak pikiran Seorang suami Kenapa Ah Istriku tidak Seperti itu Seorang istri pun Ngomong Suamiku jauh Akhirnya seorang istri Dan suami Mencari sesuatu Yang tidak ada Karena istrinya Dan suaminya Tidak seperti itu Akhirnya kepikirannya Kemana-mana Melanglang Akhirnya muncullah Penyelewengan Karena Jangan-jangan di film Seperti orang ini Tidak seperti istriku Terus Na'udhu billah Mulai kebuka Keharaman Keharaman Masuk wilayah zina Na'udhu billah Hati-hati dengan film kotor Dan sebagainya Kalau ingin masalah semangat Anda bisa Seperti orang berpuasa Maka bukanya Adalah enak makannya Mungkin waktunya yang perlu ditata Kemudian kerinduan Yang perlu dibangkitkan Ditumbuhkan Rasa cinta Sanjungan Rayuan Semakin mesra Akan bangkit terus Kalau bikin lek terus Ya Enggak semangat Jadi seperti itu ya Urusan Hubungan suami istri Adalah bebas Asalkan tidak masuk Tadi rambu-rambu Keharaman yang tidak boleh Anda Anda terjang Akan tapi pun demikian Menghargai pasangan Dalam urusan Bermesraan Adalah penting Makna menghargai adalah Yang ia tidak suka Anda harus bisa fahami Kemudian juga Anda harus tahu diri Bagaimana Agar Anda itu bisa diterima oleh dia Dengan Ya begini Dalam bermesraan adalah Tidak langsung tutup poin Nabi Muhammad pun marah Kalau ada seorang suami Mendatangi istrinya Seperti binatang Kambing itu Kalau mendatangi Istrinya Istri ya Betinanya Itu tidak pakai mukaddimah Rasulullah juga Senang Tidak senang Jadi harus sudah mukaddimah Seperti Mata harus mandang yang indah Dan dandah Sebagai seorang suami Kalimat yang indah Rayuan Aroma yang semerbak Wangian Banyak wangi Bukan Dari Gudang langsung Nawai itu Istrinya juga begitu Kumus-kumus Baru masak Sebab mohon maaf Sesuatu yang Kalau tersimpan di dalam Badan ini Kita bukan Nabi Nabi mahu wangi terus Termasuk wanita Mohon maaf Lipatan-lipatan Itu adalah Turun keringat Itu akan keluar Aroma yang tidak baik Memang jauh dari hidungnya Tapi dekat dengan hidung suami Makanya harus faham Wanita ini Karena nandang cuek Bercantik wajahnya Kalau badan ke bawah Sudah begini suaminya Sama seorang suami juga begitu Memahami pasangan Jadi Seperti Engkau Senang Bagaimana keadaan istrimu Maka istrimu pun juga Ingin senang dengan keadaan Jika engkau ingin melihat istrimu Tantik dalam berdandan Maka hendaknya kau pun juga Paling tidak sisiran Merapikan Jika engkau ingin mencium Bau mulut istrimu harum Engkau juga Ngemut permen Singkat gigi Dan sebagainya Jika engkau ingin melihat Badan istrimu harum Pakai minyak wangi deh Dan seterusnya Ini adalah Keseimbangan dalam rumah tangga Semoga Allah Senantinya memberikan keindahan Dan menjauhkan dari Haram Zina dan Muqaddimah Muqaddisah Dijauhkan Wallahu alam biswab Terima kasih telah menonton!